Assalamualaikum 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 Sehat Alhamdulillah Panggungnya Om Pak apa ini Pak Om Rizky Natasuma Jangan Om Matur Om Matur Kang Rizky ya D Rizky ya Tahu aja saya umurnya lebih tua Aajalah Ini ramai Soal Rizky Natasuma Di Banten Kan kalau Kita lihat awalnya memang Dari Bapak ya Dari Pak Demiati ketika soal Pilgum lalu kemudian Ada berapa yang Menyatakan kalau Bu Irna juga Masuk radar gitu Nah Bapak menyedorkan Jangan Bu Irna kalau mau anaknya Nah itu mendapat respon Luar biasa lalu bahkan ada Yang mendukung begitu Yang apa namanya Bukan deklarasi Ada semacam dorongan Begitu ya Nah Rizky sendiri kepikiran gak sih Untuk Kepilgung 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 Iya Mak Ulahnya Kang Yadi ini Mak Enggak Kita kan lihat respon masyarakat Enggak Enggak soalnya Apa Justru saya belum denger itu Waktu Apa Dengar beritanya Dari temen Temen komisi Tiba-tiba Temen komisi Senior di Apa Di Senayan Tiba-tiba Wah Ini calon gubernur Banten Wah Wah Begitu Oh rame ya Rame ya Ada yang baca Terus Pas di Apa Tim juga Dari Tim Senaga Ahli Tiba-tiba ngirimin ini Ngirimin 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 berita Justru saya belum denger itu Apa Apa Pak Tiba-tiba Komentar Tapi ya Tapi ya Apa ya Kalau yang baik Kita aminin Tapi kan Enggak 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 Kepikiran gitu Yang sekarang Jadikan masyarakat Di Banten Selatan Pandai Gelang Lebak Percayakan saya Untuk duduk di DPR RI Ya saya lakukan Yang terbaik Aja Kang Artinya kalau Dalam politik sendiri Ariski itu Mengalir Atau memang awalnya Didorong orang tua Atau gimana sih Kalau saya Sebenernya Kalau di permukaan Kan biasanya Orang lihat mungkin Wah Ini ada Apa Arahan dari Keluarga Atau memang Keluarganya Berpolitik Ataupun Berprakteknya itu Di dunia politik Karena kan Saya terlihat sebagai Anak yang Mengikutin Kebijak orang tua Sebenernya enggak juga Karena kan Apa ya Emang passion saya Dari dulu itu Di kegiatan sosial Lumayan aktif Di pramuka saya Dari SD Oh Anak pramuka Pramuka Oh iya 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 Di pramuka aktif Terus apa Di kegiatan sosial Terus enggak tahu Kenapa Mungkin ya emang Ada faktor dorongan Ngelihat orang tua Mungkin dari dulu Berkecimpung Di Sosial ya Di masyarakat Di sosial Di masyarakat Dan itu kayaknya Apa ya Bukan mengalir Tapi Apa ya Kayak Ada Waktu terjun Pada saat kampanye Pada saat Penatapan sebagai calon legislatif Itu kayaknya Ketemu masyarakat Ngedengar keluhan secara langsung Ngedengar aspirasi dari masyarakat Ngedengar proyeksi Ataupun progres pembangunan selama ini Di Banten Selatan Di Indonesia Itu emang passionnya disitu Kebetulan apalagi saya ngambilnya itu Backgroundnya pendidikan di Di ekonomi Yaitunya Gak jauh-jauh dari Pembangunan Gak jauh-jauh dari Pertanian Pembangunan Sumber daya manusia Dan lain sebagainya Oh Artinya ini emang passionnya Risky Natakusuma Begitu ya Passionnya Kayaknya Dapet apa ya Dapet anugerah Atau dapet sentuhan Gimana gitu Artinya kalau misalnya Bisa ngadengar keluhan Langsung dari masyarakat Dan Mempunyai posisi Atau berada di dalam posisi Yang kita Punya pengaruh Kang Itu kayaknya Luar biasa Apa ya Ada kepuasan tersendiri Gitu ya Nah Kalau biasanya kan Kalau anak politisi Atau anak pembesar Itu biasanya juga Gak jauh Meneruskan Apa Orang tuanya Kalau kita sekarang Tahu Ibu kan Manggilnya apa Ibu ya Mama iya Mama iya Mama Mama kan Bupati Nah kepikiran gak Sampai kesana Enggak lah Maksudnya Masyarakat di Lebak Di Kabupaten Pandeglang Percahakan saya Buat duduk di DPR RI Ya saya harus Harus fokus Saya sekarang Jadi Perwakilan dari Masyarakat Kabupaten Pandeglang Lebak Di Apa Di parlemen Di pusat Ya saya harus bisa menyuarakan terus Kepentingan dari Konstituen saya Dan juga yang Yang Apa Saya pikirkan itu Bagus buat Buat Banten Buat negara Atau saya bisa Utarakan Karena itu yang Dipercayakan Ya 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 Oleh masyarakat melalui amanahnya Kalau ke depan Nah Sekarang di komisi berapa Arif Saya duduk sekarang di Badan Anggaran Kalau Komisinya Di komisi Satu Memidangi Pembangunan infrastruktur Digital Wah Pembangunan Pembangunan Satelit Oh Supaya Anak-anak muda Bisa Punya akses ke teknologi Ke sinyal Ke internet Dengan lebih baik Mantap Gitu kan Nah ini Sekarang juga rame nih Arif Dikaitkan dengan Jejaknya Kayaknya Katanya bakal Kayak Andika nih Gimana tuh Andika Kangun Ben Atau Andika Andika Hajrumi Oh Itu mah Atau Beliau kan lebih ini ya Apa Saya juga Ngedengar kiprah Beliau kan Ngebangun Banten Dan sekarang jadi Wakil Gubernur Di Provinsi Banten Ya bagus lah Maksudnya ini Jamannya anak muda Kalau ketua umum saya bilang Ini anak muda Harus bisa Dibikin Energetik Terhadap Progres politik Di negara kita Kalau anak muda Gak mau Gabung Kalau anak muda Gak mau Masuk Berkecimpung Di dunia politik Ini bahaya Ini bahaya Sekali Jadi Representasi Atau perwakilan Anak muda Khususnya di Provinsi Banten Harus lebih Menurut saya Harus lebih Surut aktif Harus lebih Terwakili suaranya Harus lebih Terwakili Semangatnya Untuk bisa Membangun Provinsi Banten Sama-sama Ke arah Yang lebih maju Ke arah Yang lebih progresif Ke arah Yang lebih Justru anak muda Harus di depan Dalam proses pembangunan Di Banten ya Kalau kita lihat sejarahnya Kan Kang Yadi Juga pasti lihat Selalu Seperti itu Karena Kita butuh semangat Pemuda Walaupun pemuda Ya bukan Dalam Segi usia doang Tapi semangatnya Harus muda Pikirannya Harus bisa Gak kuno Kita harus bisa jaga Kearifan lokal kita Tapi di sisi Yang satu lagi Di sisi lain Kita harus bisa progresif Jemput bola Harus bisa progresif Segeranya ke depan Untuk bisa Meningkatkan keadilan Menurutkan kemiskinan Dan juga Memberikan akses Kepada pendidikan Iya Dan juga Pembangunan atau Kebutuhan basic Dari masyarakat Di Provinsi Banten Dengan Cara yang jauh lebih Efektif Dan efisien Nah sekarang Ada ini gak Himbauan Atau apa Bukan himbauan apanya Kepada generasi muda di Banten Ada yang disampaikan gak Ajakan atau apa gitu Sebagai wakil rakyat Yang Yang Millenial banget Yang banyak di Yang banyak ditonton Anak-anak ini Anu cewek Cewek di rumah Ibu aja paling Yang paling Bapak aja Ibu ke anak Maksudnya dibilang goreng dong Gak mungkin Tapi ya Ya harus Harus berperan Aktif di Di Sosial Dan juga Politik Dan juga Ekonomi ya Karena kita Enggak Kita butuh Bukan hanya Figur pemimpin Tapi masyarakat Generasi muda Di Provinsi Banten Harus bisa peduli Terhadap Apa Perkembangan sosial Harus bisa Menjadi pelaku Usaha ke depan Ini anak-anak muda semua Kita udah bisa lihat kan Ya di Bukan hanya Di Banten daerah utara Sekarang di daerah selatan Pandai gelang lebak pun Serang dan lain sebagainya Itu anak-anak muda ini Bukan usaha udah Mahir-mahir Ada yang bergerak di ekonomi kreatif Ada yang bergerak di Apa Sektor Musik Dan lain sebagainya Ini perlu ditingkatkan ke depannya Tapi Boleh kita Ngejar passion kita Boleh kita kejar mimpi kita Tapi kita juga Harus punya Tetap Jaga hasrat Untuk bisa Apa Berguna Dan juga Mempunyai Impact terhadap Masyarakat Ataupun Lingkungan kita Terutama Mereka yang Yang membutuhkan Saya terjun ke politik Untuk bisa menyuarakan Hak-hak dan Aspirasi dari masyarakat yang lemah Itu Komitmen saya Kalau kita tidak bisa Masyarakat muda Tidak bisa Menyuarakan Hak dan Aspirasi dari mereka Mereka yang membutuhkan Uluran tangan Ini Bisa Bisa Ada krisis di negara kita Jadi masyarakat muda Generasi muda Para milenial Harus bisa lebih terjun Lebih mengikuti Bukan hanya terkait dengan Terliak Di luar pagar Lempar batu ke dalam Tapi kita masuk Kita bisa Bikin perubahan secara real Kita bisa Sengseng perubahan Dengan Aksi-aksi nyata Dan insya Allah Kedepannya Kalau itu bisa dilakukan Di provinsi Bantun Saya yakin Kedepannya Kita bisa Tetap menjadi Daerah yang Mempunyai Kearifan lokal yang kuat Dengan kota santri Kita Dengan Bantun adalah Apa Provinsi yang Diganbrumi Oleh para ulama Dibesarkan Oleh para ulama Tapi Terkait dengan keadilan Terkait dengan kemiskinan Terkait dengan Sumber daya manusia Satu komisi ya Pak Rano Karno di Komisi Pariwisata Oh pariwisata ya Pariwisata tadi Beliau pun semangat Betul sama Pariwisata, seni, budaya, dan lain sebagainya Sering ngobrol Sering ngobrol Pak Rano ya Sering ngobrol Alhamdulillah Ada komunikasi lumayan Lumayan sering Walaupun beda komisi Tapi kita Kadang-kadang kalau di event Tersentu suka Suka ngobrol bareng Yang Jadi banyak Senior-senior Kalau masalah Gak ngomongin Tilgub Gak ngomongin Tilgub Gak ngomongin Tilgub Gimana lama juga sembuh karena makin tua nantinya makin tua kita pasti nanti kan ya anak punya cucu punya keluarga sendiri nanti kita juga merasakan tapi yang penting semangatnya sih karena saya yakin kalau senior kita pun kalau melihat anak muda ini bisa memainkan peranan dengan baik bisa mendengarkan jangan bertingkah seperti orang yang paling tahu sendiri kalau bisa belajar ke semua pihak ya betul bener kan belajar ke semua pihak terus semangat belajarnya kayaknya tinggi tapi di waktu yang sama juga bisa memainkan peranan dengan baik ya menurut saya mereka juga akan akan respect dan itu yang saya terus akan terus coba untuk apa praktekan di politik ataupun di kehidupan sehari-hari oke ini kayaknya Pak Dinyati sayangannya bukan dari luar dari dalam nih emang saya ingat kan kemarin saya ingat ya iya beneran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati